Selamat pagi Ibu Cika dan teman-teman, nama saya Laura dan saya akan berpidato tentang menjaga kerukunan. Selamat pagi Suster Ursula P.I.J., Bapak Ibu Guru, Karyawan, serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjaskan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa dikumpulkan di sini bersama-sama dalam keadaan yang sebaik dan sehat. Kerukunan merupakan kata yang maknanya luas, namun secara garis besar, kerukunan dapat diartikan sebagai keadaan yang baik, damai, tidak ada pertengaraan, dan sehati. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga kerukunan, karena kerukunan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bentuk kerukunan yang paling kecil yang dapat kita upayakan adalah kerukunan dalam keluarga. Kerukunan dalam keluarga adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Walaupun terdengar sepele dan tidak penting, semua berawal dari rumah. Dengan menjaga hubungan baik dan kerukunan antara ayah dan ibu, akan bawa suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam keluarga, serta memberikan contoh yang baik untuk anak-anak dalam keluarga itu. Kakak dan adik juga harus berusaha menjaga kerukunan antara saudara dengan belajar mengalah, saling mengerti, dan saling memaafkan akan menciptakan suasana rumah yang menyenangkan sehingga seluruh anggota keluarga merasa betah dan nyaman ketika berada di rumah. Selain dalam keluarga, kita juga harus dapat menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Di sekolah juga harus kita terapkan kerukunan karena kerukunan dengan teman adalah hal yang baik. Contohnya, saling memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan. Hal yang terjadi jika tidak adanya kerukunan, maka dapat terjadi suatu permusuhan dan perpecahan yang tidak diinginkan oleh kita semua pastinya. Jika kita dapat menjaga dan membina kerukunan di lingkungan sekolah, maka akan terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Ingat, sekolah adalah rumah kedua kita, jadi kita harus bisa merasa nyaman dan senang ketika berada di sekolah. Selain kerukunan di lingkungan keluarga dan sekolah, hal penting lainnya juga kita harus dapat menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat karena kerukunan adalah suatu hal yang sangat penting. Jika kita mengabaikannya, beberapa hal yang tidak baik dapat terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Contohnya, jika kita dengan tetangga kita tidak rukun bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibicarakan, maka lingkungan masyarakat kita sekitar sulit untuk bekerjasama maupun melakukan suatu musyawara ketika terjadi suatu masalah yang harus ditangani bersama. Sehingga membuat lingkungan jadi tidak nyaman dan dapat memulai suatu perpecahan dan akan mudah untuk terjadinya konflik antar tetangga. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga kerukunan dengan masyarakat di sekitar kita, saling mengerti, saling mengalah, tidak membesar-besarkan masalah kecil, saling memaafkan jika terjadi kesalahpahaman dan selalu berusaha menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Kita tentunya tidak ingin hal-hal tersebut terjadi. Jadi, untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, kita harus tetap dan terus menjaga kerukunan di manapun kita berada dengan siapapun kita bersama. Ayo, kita jaga kerukunan yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan sekeluarga, sekolah, dan juga di masyarakat. Kita juga harus dapat menciptakan keadaan yang nyaman dan menyenangkan di manapun kita berada. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kata kurang berkenan yang disampaikan oleh saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat pagi dan selamat beraktifitas bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.